Perjalanan saya selanjutnya adalah mengunjungi sebuah sanggar budaya Lepo-Lorun. Di sini ada tenun, proses pembuatan kue adat, terus juga kita dihibur oleh musik dan terarian tradisional. Jadi silakan Stephanie, mari masuk, dan datang ke sini harus memakai kain ternyata. Di sini saya bisa belajar lebih banyak tentang kebudayaan dan tradisi adat istiadat masyarakat Sika yang dijunjung anggun oleh para wanita. Kedatangan saya disambut tarian Hegong, yang artinya tarian kemenangan. Tidak ada gerakan wajib dalam tarian ini. Penari diberikan kebebasan untuk bergerak sesuai irama musik. Biasanya tarian ini ditampilkan dalam berbagai acara adat seperti perkawinan maupun upacara kematian bagi orang lanjut usia. Usai upacara penyambutan, saya pun memasuki kampung adat dengan iringan tarian Likurai. Likurai adalah tarian tradisional belu. Pada awalnya, tarian ini ditampilkan untuk menyambut para prajurit yang pulang dari peperangan. Tarian ini menjadi ungkapan rasa syukur dan kegembiraan masyarakat atas kemenangan para prajuritnya. Namun di kemudian hari, tarian Likurai banyak ditampilkan untuk menyambut tamu, upacara adat, dan juga festival budaya. Terima kasih telah menonton! Tarian T.A.E.K.U. yang memang biasa ditampilkan untuk menyambut tamu yang datang. Para penari dengan lincah melambikan kain kuning diiringi tabuhan perkusi. Mengenakan baju adat khas Nagekeo dan juga kain tenung, gadis-gadis penari terlihat sangat cantik. Jika diperhatikan, kain tenung Nagekeo memiliki ciri tersendiri yang tidak dimiliki oleh kain tenung daerah lain. Sore hari saya melihat tarian rangkuk alu untuk menyambut tamu yang datang. Halo Pak, ini tarian tradisional di Berbo ya? Iya, ini tarian tradisional di Berbo yaitu rangkuk alu. Saat mencoba, ternyata terdapat beberapa gerakan kaki untuk melompat di antara kayu yang dimainkan. Saya sangat merasakan keseruan tarian ini. Irama ketukan kayu disesuaikan dengan lompatan kaki agar tidak terhimpit. Itu kan seru banget kalau misalkan di Indonesia aja. Udah pemandangannya bagus banget, ada budaya rumah adat, dan juga permainan tradisional. Tawa canda bahagia membuat saya terenyuh menjadi warga Wai Rebo. Esok hari saya akan berkeliling di desa Wai Rebo untuk melihat kebong kopi, menenun bersama mama-mama, dan melihat kesenian bata. Jadi jangan kemana-mana ya travelers, tetap di journey. Terima kasih telah menonton!